Shhh... Yeah... Story... 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 Maaa... Aku nggak mau di penjara, Maaa... A 이... heeh maka kirain setan ngagetin aja lo kamu itu Yuka syukurlah ada kamu tolongin aku Yuka mereka ngejar-ngejar aku aku mau di penjara tolong ya Yuka wahai malaikat penolongku heleh eh muji-muji kalau ada maunya ya udah sana sembunyi kita sekarang sudah kehilangan jejak dia tapi sepertinya dia tidak jauh dari sini jenderal saya kebelet buang air kecil bolehkah saya pergi sebentar ya sudah jangan lama-lama dan cepat kembali aduh pipis dimana ya yang aman di hutan kayak gini masih takutnya diintip sama setan perempuan mako rumputnya jangan dimakan loh kamu kira aku ini kambing makan dan rumputan eh Yuka cepetan dong aku dikeroyok semut ini loh sabarlah aku ini lagi cari mangsa udahlah kamu disitu nikmatin aja apa yang ada bersyukur gitu loh mako bersyukur wah ini dia mangsa empuk sendirian lagi eh mako habis ini kamu harus traktir aku ya awas kalau kamu pura-pura lupa ini tuh pertaruhan hidup dan mati Iya iya nanti aku traktir mejen satu kuali eh enggak lima kuali hei bang sini huh apa-apaan sih tuh anak udah dibilang aku mau pipis bentar juga biasa aja dong Bang batang pohon jangan dimakan juga kali oh iya iya mangap-mangap ada apa sih mau pipis bentar aja dihalangin terus jadi gini Bang saya itu tadi lihat orang aneh dia itu pakai baju putih putih terus dia bilang aku akan menuju ke bulan sambil dada dada sebentar lagi aku akan melihat alien abis itu dia terjung ke jurang sana Bang sambil bilang yee akhirnya aku sampai ke bulan dan tamat eh Yuka ngomong-ngomong kok baju ini kayak bau pipis ya apa dia tadi pipis di baju ini waktu dia pingsan halah nggak papa nanti juga hilang sendiri kalau kena sinar matahari anggap aja itu parfum limited edition daripada kamu dikejar-kejar sama mereka iya syukurin lo kena azab kan lu sekarang makanya jangan macem-macem sama maku sekarang kita harus cari yang mulia dia pasti nggak jauh-jauh dari istana males banget loh aku kalau disuruh jaga sendirian keterlaluan banget emang ha siapa kamu pakai dandan gaya yang mulia lagi nggak cocok tahu kamu pasti penyusup kan sini lawan aku kalau mau masuk ke istana sebenarnya aku nggak mau berantem tapi apa boleh buat untuk ngajak lo sendirian coba kalah berdua pasti gua yang kalah sialan kok bisa-bisanya mereka tunggu rumpi laser nggak pecus kerja awas aja kalian Aduh mampus aku yang mulia ini kami maaf ya soalnya kalau nanti kami teriak-teriak bisa kedengeran semua yang mulia eh kalian ini dipanggil yang mulia raja untuk ke gerbang istana sekarang cepet sana pergi kok malah ngerumpi disini siap aman yang mulia tunggu disini sebentar ya aku ambilin dulu jubah anda yang mulia ini jubah anda yang mulia silahkan dipakai eh Yuka yang bener aja masa kamu menyuruh aku ganti baju disini sih memangnya yang mulia mau ganti dimana lagi anda nggak punya pilihan lain yang mulia cepet yang mulia ada yang mau kesini cepet apa kalian ini gila ya cepat yang mulia mereka aku sudah mau kesini eh tau gini aku nggak mau ganti baju disini cepet yang mulia eh kalian ini bohongin kami ya ya yang mulia kalian ini kenapa sih ngeliat aku kok kayak ngeliat setan gitu yang mulia yang mulia ada berita penting yang mulia berita apa yang mulia Pangeranjuna telah kembali ke istana yang mulia apa syukurlah kalau begitu dimana dia sekarang cepet panggilkan dia ke sini baiklah yang mulia akan saya panggilkan apa-apaan ini kenapa dia itu selalu menghalangi rencanaku kalau dia kembali itu artinya aku sudah harapanku untuk menguasai kerajaan ini aku disini ayo syukurlah akhirnya kamu pulang juga selama ini kamu kemana saja besok adalah hari pelantikanmu jadi persiapkan dirimu ya nak semoga kelak kamu bisa mengemban amanah dari kami dengan sebaik mungkin ya nak ayah ibu maafkan aku aku tidak bisa menuruti keinginan kalian aku tidak ingin menjadi raja biarkah kevin yang menjadi raja aku ini anak kedua sudah sepatutnya anak pertama lah yang menjadi raja apa-apaan dia itu apa dia sedang menghina aku sekarang apa dia pikir aku ini butuh belas kasihan aku bahkan bisa merebut semua itu tanpa dia memberikannya cih lihat saja kamu Juna aku akan melenyapkanmu kalau aku gagal mendapatkan apa yang aku mau aku ini ayah kalian aku jauh lebih tahu siapa yang pantas menjadi raja tapi ayah aku merasa tidak sanggup mengemban amanah yang ayah berikan menurutku Kak Kevin jauh lebih kompeten dan bisa diandalkan dia juga seorang pemanah yang hebat jadi kurasa tidak ada salahnya menjadikan dia kandidat utama aku tidak akan mengubah keputusanku aku sudah memperhitungkan semuanya mau tidak mau kalian harus menurut kalau tidak keluar saja dari istana seandainya saja ayah tahu kalau dunia ini tidak nyata apakah dia akan tetap keras kepala sekarang aku sudah gebel untuk meyakinkan ayah apa itu artinya aku akan tetap terperangkap disini sekarang tidak ada gunanya meskipun kia memanggil namaku sampai pagi tiba kalau peranku disini belum selesai aku akan tetap tinggal disini apa yang harus aku lakukan kali ini aku tidak akan membiarkanmu hidup Juno itu aku harus membuatmu hidup Semua ini gak ada gunanya Mereka semua gak akan kembali Apa mereka membohongiku Apa semuanya sengaja melakukan ini Biar aku tetap tenang dan gak sedih Kalian semua jahat Kalian jahat Kyo Iya Aku bahkan sekarang lupa Kalau mereka udah pergi Sampai jumpa Eh eh Lihat tuh Ya kenapa ya Kok mukanya kayak sedih gitu Apa dia lagi ada masalah Iya ya Gak biasa-biasanya loh Kita samperin aja yuk Kia kamu kenapa Apa kamu masih sakit Apa perlu kita antar kamu ke UKS Nanti aku jagain deh Soalnya aku lagi males juga pelajarannya pak Jiro Kok kamu sedih Kamu ada masalah ya Cerita aja sama aku Kia Aku janji gak akan bilang-bilang ke yang lain kok Kayaknya ini tuh ada kaitannya sama tiga orang yang gak masuk hari ini Pasti mereka habis jahatin Kia Makanya mereka gak berani masuk sekolah Soalnya mereka merasa bersalah sama Kia Uh Awas aja ya kamu Yuka Kalau ketemu di jalan aku jambak-jambak Kamu sampai botak Huh Beraninya kok sama cewek Kia kamu yang sabar ya Udah kamu gak usah pikirin mereka lagi Tenang aja Kan masih ada kami disini Hmm Gimana kalau nanti pulang sekolah kita ke cafe favorit aku Pasti kamu suka deh Hahaha Kalian ini kenapa sih Aku gak apa-apa kok Aku cuma kurang enak badan aja Dan gak perlu ke OKS juga kok Eh gimana kalau kita ke kantin aja Aku yang traktir deh Gue salut sama Kia Dia selalu senyum dan ceria Meskipun hatinya lagi hancur Apa Jadi orang-orang aneh itu jahatin Kia Yes Berarti sekarang aku bisa leluasa deketin dia Karena udah gak ada penghalang lagi Yes Sebentar lagi aku bakalan jadikan sama Kia Eh Lo kenapa sih Kayak orang kesurupan tau gak Lah yang jaga warung gak ada Kita duduk aja dulu kali ya Itu dia orangnya Pendek umurnya tuh ibu-ibu Eh pake nabrak tembok segala lagi Mak Es teh manis tiga ya mak Jangan lupa esnya yang banyak Ya Tunggu bentar ya Pagi-pagi udah minum es Nanti kalau pilak Aku yang disalahin Bilangnya airnya dari comberan lah Es batunya ada bakterinya lah Eh Kamu itu temennya Juna itu kan Eh Bilang ya sama mereka Kalau pergi itu bilang-bilang Udah pergi gak pamit Air keren masih nyala Kompor nyala Untung aja itu gas gak meledak Maafin temen-temen saya ya bu Mak Biasa aja dong Kalau ngomong Gini ya mak Kia tuh gak ada urusan Yang sama tiga orang itu Jadi jangan disangkut pautin Mak Saya tuh dulunya Ati tempat jauh loh mak Jangan macem-macem ya Saya tuh susah-susah Ngibur dia loh Kok mak bikin inget lagi Sama mereka yang gak tau Diri itu Mereka ini kenapa ya Orang aku gak salah juga Kebanyakan nonton sinetran kali ya Kalau sudah selesai Silahkan maju ke depan ya Tiga anak nakal itu kemana ya Apa mereka mau ke sekolah Gara-gara kemarin aku hukum Hah Dasar mental lemah Itu kan aku mulai berhalusinasi lagi Satu dua Hei kalian Hei kalian Foto sih foto Tapi yang gak di atas kursi juga kali neng Kalau kursinya rusak gimana Kalian mau ganti ya Maafin kami ya tante Maafin kami Yang itu gak usah pedes ya pak Wah Kiya Kebetulan banget dia ada disini Kiya kamu nangis Kamu pasti sedih ya Karena mereka pergi Dan sampai sekarang Belum kembali Kak Reva Aku gak apa-apa kok kak Kakak ngapain disini Kiya Maafin aku ya Bukannya aku gak suka Kamu bareng-bareng sama mereka Tapi aku cuma takut Kalau aku gak bisa Lihat kamu lagi Disana itu terlalu berbahaya Kiya Aku takut Aku bakalan kehilangan kamu Sekali lagi maafin kakak ya Gak apa-apa kok kak Aku ngerti kok Kakak gak usah khawatir ya Oh iya Aku tadi rencananya juga mau ke rumah kamu loh Kita pulang bareng-bareng yuk Disini udah malam Gak baik anak cewek disini sendirian Nanti kalau sampai rumah Kakak bakalan masakin masakan yang paling enak buat kamu Kamu pasti suka deh Kak harus enak loh Awas ya kalau gak enak Siap Kenapa aku terus menerus seperti ini Kenapa aku terus menerus seperti ini Kak Reva Ada apa adikku tercinta Kok sampai lari-lari gitu Kakak menang olimpiade ya Wah selamat ya kak Aku senang banget Akhirnya apa yang selama ini kakak inginkan tercapai Aku doain semoga kakak bisa masuk ke universitas impian kakak ya Ya kok kamu udah tau sih Kiya Padahal kan aku mau kasih surprise kamu Kan jadinya gak seru kalau gini Pokoknya aku gak mau tau kakak harus traktir aku ya Iya 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 kamu kemana Pasti kamu mau ke jembatan itu lagi ya Iya kak gak apa-apa kan Aku janji kali ini aku gak bakalan telat pulang kok Iya 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 Boleh ya Yaudah hati-hati di jalan ya Kalau ada apa-apa cepat telepon kakak oke Yaudah kak kalau gitu aku pergi dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Hari ini tepat satu minggu setelah mereka pergi Apa aku salah kalau aku berharap mereka bakalan kembali lagi kesini Tapi rasanya itu mustahil Ini emas es krimnya Lain kali datang lagi ya Jangan kapok loh Sampai jumpin Waktu itu juga ada festival kembang api, sama kayak sekarang Tapi melalui beda karena aku datangnya sendiri ya Kamu lebih suka es krim rasa coklat atau stroberi? Ini udah malem, Kak Reva pasti nungguin aku Lebih baik aku cepet-cepet pulang Eh Kia, terima kasih ya Hah? Apa aku sedang bermimpi? Apa ini cuma halusin nasiku aja? Kamu kira aku ini setan, ha? Aku ini jauh-jauh datang kesini loh Aku malah dicuekin Jadi gimana? Aku bisa kan dapatin janjiku ke kamu Kenapa baru datang? Ceritanya panjang banget Makasih ya kamu udah setia nungguin aku disini Aku kira setelah aku pergi kamu bakalan cari cowok lain Aduh Dasar bodoh cepet ceritain sekarang atau kamu bakalan mati Eh sebenernya jatuh ini loh Cepet ceritain sekarang Bodo amat Kamu kira nunggu itu enak apa? Aduh 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 Hah manusia setan Dasar pengganggu Gak Buka Tää T narrative T T T selamat menikmati kenapa cuma ada dia disini yang mulia kemana ya apa dia udah kembali ke dunia nyata aku heran loh orang-orang pada kemana sih ada keributan begini kok gak ada satupun yang keluar heh jangan diem aja loh kalian ini pada kenapa sih kok gak gerak sama sekali dan gak ngomong juga heh kalo dia aja ngomong itu dijawab nanti kamu bisa bisu beneran loh kalo diem aja mako paksa dia ngomong kalo dia aja ngomong itu dijawab kalo kamu gak mau ngomong aku akan mengeluarkan jurus andalanku oh tetep gak mau ngomong ya oke oke rasain loh heh mako udah mako udah ih baunya sampe menuhin ruangan ini loh kenapa mereka diem aja ya mako apa mereka lagi ngeprank kita ya gak mungkin lah yuka emangnya mereka tau prank dari mana kan di istana gak bisa nonton youtube kamu perhatiin baik-baik deh mako mereka sama sekali gak gedip loh mereka bener-bener gak gerak ih serem banget loh kayak cuma kita yang hidup disini apa jangan-jangan dunia ini udah hancur ya mako kamu jangan ngadi-ngadi deh kamu itu ngomong apa sih kalo emang begitu terus buat apa kita balik lagi kesini udah ayo kita paksa yang mulia buat ngomong yang mulia ada kebakaran ada kebakaran yang mulia ih kok gak respon sih mako sepertinya dunia ini sudah rusak ini semua karena Juno memilih kembali ke dunia nyata pasti karena tokoh antagonisnya sudah mati jadi Juno sekarang bukan lagi tokoh komik karena komik itu sudah selesai tapi kenapa kita masih ada disini mako apa jangan-jangan kita akan hidup sendirian disini jadi aku sudah kembali lagi kesini terima kasih Kia karena kamu aku jadi bisa kembali lagi Yuka Mako aku mau manggil kalian kesini Hih bautai ayam dasar ayam gak tau diuntung eh Yuka kita sekarang ada dimana kita balik lagi ke dunia nyata sepertinya Juno yang memanggil kita setidaknya disini lebih baik habis ini kita langsung nyari Juno ya akhir-akhir ini banyak sekali pencuri ternak aku jadi harus tidur sama ternak tiap malam awas aja ya kalo ketauan siapa yang nyolong heh heh apa yang kalian lakuin disana pasti kalian mau nyuri ternak-ternaku ya ha aduh sialan heh mau kemana kalian kalian itu harus ganti rugi kalian harus tanggung jawab karena kalian ternak-ternaku jadi banyak yang hilang mau pergi kemana kalian ha ah habis nyolong kalian langsung pergi gitu aja untung aja tadi ketauan hei kalian tidak ada satupun identitas yang dibawa oleh orang ini dok kartu identitas HP pun juga nggak ada sepertinya tidak ada pilihan lain selain menunggu dia sadar kami berjalan kaki untuk pulang ke rumah kami kelaparan dan nggak punya uang sampai akhirnya ada orang terlanjur kaya datang menghampiri kami dia bantu kalian enggak dia cuma pamer aja kalau duitnya banyak habis itu dia pergi dan nggak jauh dari tempat kita duduk tiba-tiba aja mobilnya dia terguling terus masuk ke selokan deh kayaknya dia kena azab kaya kamu disini yuka masa aku dikira kia sama dia kayaknya otaknya udah nggak beres nih dok temen saya nggak gila kan dok kasihan dok belum nikah soalnya nggak papa kok nggak usah khawatir ini karena efek obat bius waktu dia dioperasi kemarin nanti kalau efek obat biusnya udah hilang dia akan kembali seperti semula ih kok dia gitu ya jadi gitu ceritanya kia makanya kami telah datang nemuin kamu kenapa kalian nggak nyari aku waktu itu padahal aku nungguin kalian banget loh terus siapa yang bayarin biaya rumah sakitnya Juna? Fal yang biayain semuanya dan aku sengaja nyuruh mereka untuk nggak kasih tau kamu dulu supaya kamu nggak khawatir kenapa kamu kok senyum-senyum kayak gitu? emangnya kenapa? suka-suka aku lah muka-muka aku sendiri emangnya ada larangan buat senyum? iya iya oh iya aku ini 2 tahun lebih tua loh dari kamu jadi mulai sekarang kamu bisa panggil aku kakak ya hahaha hmm nggak mau ah nggak cocok tau ayolah kita kan pacaran biar enak aja manggilnya panggil aku kakak ya pacaran? emangnya kapan kamu nembak aku terus aku bilang iya apa? aku pikir selama ini tuh kita pacaran hmm gimana ya? dasar perempuan hah? apa susahnya sih bilang iya gitu aja? awas aja ya kamu hey tunggu hai semua terimakasih yang udah ngikutin drama ini dari episode 1 sampai selesai oh ya karena drama ini tuh udah selesai pasti nanti bakalan ada yang minta vlog kan jadi untuk drama ini aku nggak akan bikinin vlog ya sebagai gantinya aku akan bikinin drama jadi lanjutan dari drama ini cuma versi santainya gitu satu episode satu tema selesai tau kan maksud aku untuk temanya sendiri tuh lebih kayak kesehariannya mereka dan aku bakalan namain series ini tuh trio primitive tapi kalo misalkan kalian ada opsi lain kalian bisa komen di kolom komentar ya siapa tau bagus nanti bakalan aku pake karena jujur untuk proyek drama baru itu alurnya masih berantakan banget jadi untuk sementara waktu aku akan bikin drama ini dulu sama short movie nanti mungkin aku bakalan bikin postingan di komunitas youtube kalian bisa pilih konten mana yang mau aku up duluan udah sih itu aja yang mau aku sampaikan kan nanti jadi kepanjangan gitu durasi videonya hahaha see you the next video guys bye bye hehehe 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 hehehe